Ratusan personel BRIMOB Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Palu Sulawesi Tengah melalui pelabuhan Soekarno-Hatta dengan menumpang KRI Makassar. Pasukan BRIMOB itu dikirim untuk membantu pemulihan dan mencari korban gempa dan tsunami yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah akhir pekan kemarin. Sebanyak 100 personel BRIMOB Polda Sulsel dilepas ke lokasi gempa di Donggala dan Palu Sulawesi Tengah sebagai bantuan kendali operasi atau BKO kemanusiaan. Pasukan setara dua satuan setingkat kompi dari Satuan Batalion C Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dilepas oleh Komandan BIMOB Polda Sulsel, Kombespol Adeni Muhan melalui jalur laut untuk memudahkan akses ke Palu. Selain ditugaskan mencari dan mengevakuasi korban gempa, mereka juga membawa logistik berupa peralatan medis, rumah sakit darurat, dapur darurat, hingga bahan makanan. Pagi hari ini, melakukan operasi manusia yang di Donggala dan Palu. 100 orang diberangkatkan dalam hal ini, dan juga berangkat-berangkat lain. Untuk pagi ini, dekat-dekat berangkat, bersama-sama berangkat TNI, digunakan kapal KRI TNI Angkatan Laut, dan insyaAllah mereka bersalah, karena tugas sudah dengan arahan, dan terutama tentunya ini akan dibagi oleh dasar gas. Pertama mungkin bantuan untuk manusia untuk mengumpulkan mayat, atau mungkin juga membaikin poing-poing, atau mungkin juga yang lain-lain. Sama seperti dua kompi yang ada di NTP juga, demikian pada tugas manusia. Sekarang Pertama Sulatan, kembangkan kompi lagi di Begara. Bila mungkin diperlukan. Terima kasih.